Intro Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami dalam informasi pendidikan. Peran Indonesia dalam dunia digital marketing dalam skala internasional dirasakan masih kurang. Oleh karenanya, Indonesia dapat berperan aktif dalam bidang digital marketing melalui keragaman budaya yang dimiliki. Hal ini dikatakan oleh Dirjen Paut Dikmas Kemendikbud, Haris Iskandar di Gedung Kemendikbud, Jakarta. Peran Indonesia dalam dunia digital marketing dalam skala internasional dirasakan masih kurang. Oleh karenanya, Indonesia dapat berperan aktif dalam bidang digital marketing melalui keragaman budaya yang dimiliki. Tak hanya perlu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam program pendidikan kecakapan wira usaha atau PKW dalam digital marketing, tapi juga perlu dikembangkannya produk-produk asli Indonesia yang dihasilkan dari program kecakapan kewirausahaan menjadi produk ekspor. Karena kalau urusan kebudayaan Indonesia, itu kita juaranya. Dan bukan saya yang ngomong. Ya, bukan saya yang ngomong. Yang ngomong itu adalah EDG UNESCO. Siapa? Fernando, apa ya? Bautista, apa sih? Asisten Direktur Jenderal. Di Kupinzai juga. Tahun-tahun, tahun-tahun-tahun, sorry. Jika ke Paris, dengan Pak Menteri. Pak Menteri, Anda harus tahu, kalau urusan militer memang Amerika super power-nya. Tapi kalau urusan kebudayaan, super power dunia itu adalah Indonesia. Maka berbandalan ke Indonesia. Jadi, kita harus tahu kekuatan kita itu di situ. Ini, nggak akan ada abisnya. Pokoknya, basisnya budaya lokal. Basis budaya lokal, ekspor, itu PDH. Kita lakukan, kalau kita lakukan semua produk-produk kita, jasa-jasa kita, seluruh dunia, itu berbiasa. Haris memotivasi agar kekayaan budaya Indonesia dijadikan salah satu modal dalam menggeluti digital marketing di kancah internasional. Larasati, Aris Munandar, Televisi Edukasi Direkturat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Direkturat Jenderal Paut dan Dikmas Kemendikbud telah menyusun standar kompetensi lulusan atau SKL berbasis KKNI dan kurikulum pemasaran digital. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Agus Salim, di Gedung Kemendikbud, Jakarta. Direkturat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Direkturat Jenderal Paut dan Dikmas Kemendikbud telah menyusun standar kompetensi lulusan atau SKL berbasis KKNI dan kurikulum pemasaran digital. Dalam Permendikbud nomor 11 tahun 2019, standar kompetensi lulusan atau SKL pemasaran digital jenjang 3 diantaranya menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas. Memiliki metode pemasaran digital yang tepat untuk produk yang telah ditentukan sebagai tindak lanjut berdasarkan hasil data digital dan membuat konten pemasaran digital. Kemudian bagaimana nanti kita minta Digimain ini bagaimana memberikan, katakanlah satu kurikulum di 50 jam itu pembuatan pokok digital itu yang penting. Kemudian membuat konten pemasaran digital walaupun ini sebenarnya perlu waktu yang panjang tapi itu tahap pertama kita bagaimana mereka meng-create saja dulu. Dalam Permendikbud nomor 11 tahun 2019, standar kompetensi lulusan atau SKL pemasaran digital jenjang 4 diantaranya menganalisa kebutuhan pasar, mengetahui konsep teknologi digital untuk meningkatkan penjualan, mengetahui prinsip dan konsep umum pembuatan video dan motion grafik, serta mengetahui prinsip dasar berwirausaha bisnis digital. Pemirsa informasi tadi mengakhiri jumpa kita kali ini. Semoga semua yang kita saksikan dapat bermanfaat. Saya Ella Suele dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Saksikan terus program televisi edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Majulah Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dan Majulah Indonesia. Terima kasih telah menonton!